Hai 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 kesibukan apa lagi sibuk kuliah sih kalau kamu sama kuliah jurusan semester berapa semester 7 kamu semester semester lima jurusan apa ekonomi pembangunan kamu sendiri jurusan hukum tata negara selain kuliah ngapain kalau di kampus ikut organisasi sih Himah bukan atau BEM bukan organisasi eksternal kalau kamu ikut organisasi kampus sama luar kampus kalau kamu sendiri ikut UKM sinematografi kalau luar kampusnya kayak luar kampus ikut kayak komunitas gitu sih buat pengembangan diri gitu sekarang menetap dimana domicili Iya Surabaya kalau kamu sendiri Sidoarjo berarti PP ya kalau dari kampus enggak sih dulunya ngekos sekarang kan online jadi pulang aja dari jurusan yang diambil ada yang disesali enggak enggak ada sih sekarang lagi sibuk skripsi berarti Iya masih proses baru selesai magang di ekonomi ada magang-magang juga enggak magangnya enggak wajib cuman aku ikut pribadi aja kalau ekonomi magangnya dimana enggak diwajibkan jadi terserah kita mau magang atau enggak itu enggak masuk ke nilainya dari Universitas mana Win Sunanampel Surabaya kalau kamu dari Erlangga uner susah-susah gampang cuman ya sama aja nanti kalau udah masuk ya sama kayak unif lainnya ada dibagi beberapa jalur enggak sih aku masuk jalur SBM jadi ikut tes gitu kalau kamu ikut jalur UM PTKIN sama sih kayak SBM cuma itu khusus win aja ini berarti kamu kan habis ini lulus ya rencana kedepannya mau kemana atau gimana mau sekolah lagi sih selanjut di di sekolah kenotariatan kalau di uner masih online Iya masih online cuman udah mulai ada hybrid gitu sih susah nggak sih dapet nilai mata kuliah di uner gampang asal ada ada relasi berarti susah ya kalau nggak ada relasi susah karena kalau online kan kita bergantungnya nggak bisa sama diri sendiri sih ada gak sih nilai sampai D gitu aku ngulang dua kali ngulang dua kali Iya nilai ikut D dua kali kalau kamu pernah ngulang ya Alhamdulillah nggak pernah ngulang karena Dewin di fakultasku sih udah dapet nilainya aku kok deket sama dosennya IPK 4 berarti ndak sih 3 3,5 rata-rata sih segitu di fakultasku ada dream job nggak enggak ada sih pengennya masuk di dunia apa kerjanya nanti pengennya sih dulu sih pengennya di apa sih olahraga tapi kayaknya nggak mungkin deh ya udah ikut hukum aja ke notariatan jadi notaris kira-kira kalau misalnya ini kan kita belum pernah ketemukan iya kayak apa yang ada di pikiranmu soal aku sendiri gitu bisa dari looks ataupun personality mungkin mungkin kalau dari fitur katanya ramah sih dari looks mungkin kira-kira aku pakai apa pakai mungkin sering pakenya ke meja mungkin lebih suka formal sih menurutku kamu kalau menurutmu aku kayak gimana kalau menurutku lawan bicara aku ini tingginya 160 berat badannya mungkin 53 atau 54 kali terus penampilannya berhijab formal tapi nggak yang formal banget jadi kayak agak kasual gitu kalau menurutku kamu itu orangnya mungkin berat badannya sekitar 60-an lah dan tingginya 170 kalau menurutku penampilannya semiformal tapi lebih suka pakai kemeja dan kayak rambutnya kayak rambut anak biasa nggak ikut tren cuma ya jadi diri sendiri ajalah kalau 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 nggak ada sebenarnya cuma sekarang akhir-akhir ini lagi senang buat ikut-ikut produksi film sih Kalau dari kamu sendiri Kalau Untuk Beberapa bulan ini sih Hobinya main game Percaya Zodiac gak? Sedikit Zodiac mah apa? Aku Arius Kalau kamu? Aku Libra Suka nongkrong gak? Dibilang suka sih Gak cuma kayak jadi keseharian gitu sih Mau gak mau harus Nongkrong gitu Soalnya ada beberapa kesibukan yang wajibin nongkrong Kalau kamu suka keluar Tergantung sih Tergantung mood maksudnya Satu Dua Tiga Beda sih dari yang aku pikir Sama sih Kirain Formal banget Kirain formal banget Ternyata gak? Enggak sama sekali First impression mungkin Or dating Or dating Kayak baik sih Kayak bukan baik yang secara Ramah Terus baik Terus Komunikatif juga Public speakingnya bagus Lebih ke Ramah sih Diam Kolos gitu Kayaknya Oh iya Tadi terbakan tadi ada yang menegak Kirga? Untuk berat badannya itu terlalu Ya salah banget sih Ya salah banget Kalau buat tingginya Kurang dikit lah 165 Tingginya tadi nyaman berapa? Oh tinggi 170 Kalau tadi aku tebak berat badan 5354 Bener? Salah Kebanyakan Kalau 50 45 Oke Terus Tinggi badan? 160 Kelebihannya tadi? Kekurangan 5 cm Oke Terus Apa lagi yang bener? Sudah sih itu banyak Kencalahnya sebenarnya Iya Bener Kalau di jawabnya bener Oh iya Iya Kalau tebakanku tadi Yang bener Tinggi Tinggi tadi bener kok 170 Terus Rambutnya Lebih ke diri sendiri Maksudnya gak ngikutin Teran? Iya Enggak Yaudah penting jadi aja ya Yang penting Pantes kita aja Iya Terus tadi yang formal Yang formal Tidak suka formal Mungkin lebih suka rapi ya? Enggak juga Enggak juga Yaudah Yang penting jadi gitu Tadi tebakakan Soal pakaian Formal Semih mungkin ya? Bener Enggak sih Lebih suka Yaudah Yang ada aja deh Oke Koknya yang kelihatan Pantes Keliatannya aman Oke Salam kenal ya Iya Hari Icah Oh Icah Oke Sorry tadi Ada yang salah tebakannya Sorry juga ya Salah tebakan Gak apa San Kesannya Seru sih Ngobrol sama orang Gak bagi liat mukanya Kalau dari aku mungkin Kayak Pertama kali ngobrol sama Sama-sama juga Strangers kan Kita gak tahu Gimana orangnya Terus nopak-nopak gitu Ya fun Asik Jangan kemana-mana Tetap di Speak up Halo Hai Sekarang kuliah atau Sukanya ngapain Aku kerja Kerja dimana Aku usaha Oh keren-keren Jualan apa Jualan kayak Plastik Jualan plastik Ya kayak Plastik waliman gitu Plastik apa Waliman Waliman Iya Waliman Apa itu Ya kayak waliman itu Kayak orang Jawa Kayak ada acara Syukuran Tau gimana itu Ya itu Ini punya toko Besar gitu ya Alhamdulillah punya toko Udah berapa cabang Alhamdulillah udah dua Oh keren-keren-keren Maunya tiga Jualan di rumah sendiri sih Buka sendiri dari awal Atau usaha orang tua Kamu lanjutin Awalnya dari usaha orang tua Terus orang tua Nggak ada Oh nggak ada Maksudnya meninggal Atau Ya meninggal Oh Maaf Ya nggak apa-apa Nggak tahu Ya kalau mbaknya Kuliah Aku masih kuliah sih sekarang Oh kuliah Kuliah semester berapa Semester tujuh Semester tujuh Iya Oh Berarti udah skripsi dong Iya lagi on the way Sekarang lagi baru proposal skripsi Jadi kayak masih bab satu skripsi gitu lah Kalau di aku Oh bab satu Kuliah dimana Aku di UNER Oh Nek Iya Wah calon orang pintar ya Waduh Iya Amin deh amin-amin Amin Amin Suka dukanya jadi bisnis apa? Suka dukanya bisnis Pinter-pinteran itu sih Apa Kayak Uangnya harus Jalan terus gitu Kayak Apa Apa Mutarin uang Pinter-pinteran mutarin uang Jangan sampai Uang kita itu kayak Stuck di situ aja gitu Kayak barang habis Gak mau order atau gimana Ya jangan sampai gitu Ya itu sih Suka dukanya Terus ilmunya tuh berarti Maksudnya gimana Kamu otodidak Belajar Atau kayak pernah ikut kelas Tentang bisnis webinar Atau gitu Iya Kalau itu ilmunya itu Saya itu Awalnya saya otodidak sih Dari tahun 2000 Berapa ya Dari tahun 2016 Habis lulus SMA itu Saya gak pernah berpikiran Untuk kuliah Dulu itu Jadi kan Saya kan lulusan SMK Iya Lulusan SMK Saya berpikiran Kayak Capek Capek mikir gitu Mikir pelajaran gitu Ya akhirnya Saya memutuskan untuk Ikut orang tua Ya Alhamdulillah Sampai sekarang Masih ikut orang tua Dan Alhamdulillah Mau buka capang lagi Ya itu Rencana ke depannya Masih tetap Mau ngembangin Usaha Plastik Atau mau buka Usaha lain Insya Allah Kalau Saya sendiri sih Mau buka Usaha lain Tapi Tapi sama Barangan sama Usaha itu juga Iya Begitu Oke Keren Keren Kalau banyak sendiri Kuliah Jurusan apa Aku jurusan Ilkom Komunikasi Oh Ilkom Tau komunikasi Iya Tau lah Dulu saya Saya kan SMK dulu Saya jurusan Komunikasi juga sih Tapi Jaringan TKJ gitu Jaringan Iya Teknik komputer jaringan Oh bukannya kayak gitu Komunikasinya Bukan komunikasi Iya Jadi aku lebih ke Kayak Apa ya Kalau komunikasi Lebih ke Public speaking juga Terus broadcasting Ini juga Fotografi Media Korporat Juga jadi Humas Dan lain-lain Lebih ke Komunikasi Yang Kayak gitu Daripada komunikasi Yang Apa tuh Kayak komputer Kayak gitu-gitu Gitu sih Kalau di aku Gitu Oh gitu Iya Terus untuk Kedepannya Kalau sehabis Mbaknya Sehabis lulus Dari Perkulian Sebenarnya sih Aku pengen kayak kamu loh Pengen bisnis Daripada Bekerja ya Lebih Apa sih Lebih kayak Passion gitu Maksudnya lebih bisa Ngatur Ngatur keuangan Enggak juga Lebih apa ya Kalau kerja kan harus Sama orang banyak Diskusi Kayak gitu-gitu Nah Aku tuh hobi yang Bukan hobi sih Suka yang lebih mikir Apapun Tak rencanain Sesuai dengan Kemawanku Terus aku yang konsep Aku lebih seneng Buat konsep Kayak gitu loh Kalau misalnya kita ceritain produk Kan bisa konsep sendiri Bisa sesuai dengan Keinginannya kita Kayak gitu-gitu Nah aku lebih suka Kayak gitunya sih Tapi emang bisnis kan Gak bisa yang Jangka pendek Dapat duit gitu kan Maksudnya harus Nunggu jangka panjang dulu Nunggu berkembang Dan lain-lain Baru kita bisa Mengharapkan uangnya Gitu kan Iya gak sih Itu juga Iya bener Menurut aku sih Gitu sih Iya bener juga Iya Soalnya bisnis kan Beda sama Jualan Iya kan Kalau jualan kan Lebih ke Jual Yaudah dapat untung Kalau bisnis kan Kita lebih ke Manajemen Terus Mikir stock Mikir dan lain-lain Gitu kan Lebih panjang Yang dipikirin Itu lebih menantang Daripada bekerja Menurut aku Berarti mbaknya ini Suka Menantang yang menantang Gitu ya Iya sebenernya Kalau aku dikasih rutinitas Itu Bosen sih Kalau aku Dan kayak Malah jadi gak Berkembang Kalau aku gitu sih Kalau kamu sendiri Suka yang Hal yang stable Atau yang Beda-beda gitu Setiap hari Kalau boleh tahu Tak kira pingsan Umurnya sekarang Berapa? Oh gak apa-apa Tanya umurnya gak apa-apa Aku 21 Kamu berapa? Aku 24 Oh iya Oh Semuanya gak kejauh ya Kayak Gimana ya? Kenapa? 24 kayak Tua banget gitu lagi Enggak juga sih Cuma Ya gak lebih tua Dari aku aja Berarti SMA Lulus tahun 2016 2016 15 2016 Aku 2018 Cuma beda 2 tahun Kelihatan dari suaraku Tua banget gak? Enggak Enggak Akhirnya malah masih umur 19 Alhamdulillah Jauh Ternyata udah 24 Oke oke Kalau udah tahu Obinya ngapain? Kalau ya obi saya sih Cenderung streaming Streaming game Apa? Screaming? Iya Streaming game Kebetulan di rumah ada PC PC gaming sih Oh game? Iya Lebih seneng game apa? Kalau aku PUBG Oh main PUBG Banyak juga suka game Adikku suka sih Semua aku gak Enggak Aku gak tanya Adik Tanya-tanya sama ya Kalau aku Apa ya Kalau Hobi spesifik gitu Bingung juga sih Karena agak banyak yang aku sukai Nyanyi juga suka Kadang-kadang aku juga suka masak Terus Ngapain lagi ya Nonton film juga Kadang-kadang suka Gak ada hobi Satu yang spesifik Suka gitu Oh mungkin ngobrol sama orang sih Aku seneng kayak mendengar perspektif Baru terus ngobrol-ngobrol yang Yang deep gitu loh sama orang Menurutku sangat menarik Lebih menantang berarti ya? Iya Tadi suka yang menantang Tadi suka yang menantang Anak keberapa mas? Kebetulan anak Pertama Oh anak pertama Sama-sama aku juga anak pertama Kamu dari Anak pertama dari Berapa saudara? Dari dua Adikku satu Kalau kamu berapa Saudara? Tiga Empat sama saya Oh Cewek cowok ada Cowok Cowok dua Cewek satu Suka-dukanya apa jadi Anak pertama? Aduh Gimana ya? Kayak berat gitu Cowoknya ya? Dipikir anak pertama Ataupun laki-laki Terutama itu ya Harus Tahu Kayak adik-adiknya gitu Harus Juga Tahu Apa aja lah Berat sih jadi anak pertama Laki-laki Iya Sama aja sih sebenarnya Perempuan juga Maksudnya kayak Memenuhi ekspektasi Orang tua Ya gak sih? Itu juga Iya Bener Anak pertama Yang harus bisa jadi contoh Kan Buat adik-adiknya Kamu percaya Aku biasanya bersahabat Sama orang libra Terus nyambung-nyambung aja Terus kayak Oh karakternya gini-gini Terus oh iya bener ya ternyata Kayak gitu Jadi kayak lebih Gampang untuk Memahami orang Lewat pengkarakteran Zodiac itu Jadi aku Setujunya sama Zodiac Sebatas itu aja sih Kalau yang Ramalan Hati-hati Leo besok kesehatan Gini Atau gitu-gitu Aku gak percaya Sama itu Karena itu kayak Apa ya Takdirnya orang kan beda-beda Ngapain juga bisa terukur Dari Zodiac Gitu Kalau aku Zodiacmu Apa? Kalau aku Aquarius Oh katanya gak percaya Zodiac Iya tapi Tapi kan Suditanya kan Apa Zodiacku gitu Oh gitu Aquarius Jadi Zodiac Aquarius Kayak Apa Tentang pikiran-pikiran apa Itu gak bisa Sampai sekali Aquarius apa ya Sifatnya yang menonjol Aku lupa deh Oh Aquarius Bisa tenang Orangnya Tenang Iya Biasanya sih Kan ikan di air Oh iya Nanti gak kecipuk-kecipuk gitu Kalau Manya Zodiacnya apa Aku Leo Leo Oh berarti singa ya Iya Berarti ya Kebetulan sama tadi Yang sukanya menantang-menantang gitu kan Oh iya bisa jadi Iya kan sukanya menantang ya Iya bisa jadi Itu Mangsaannya Iya bisa jadi sih Kalau menurutku Kalau menurutku Mbaknya ini Tinggi badan 138 Hah 138 Iya Eh SD dong aku masih 136 Iya Tinggi badan 136 Itu kecil banget loh Mas Itu seanak SD Berapa lo Terus-terus Lanjut-lanjut Oh iya lanjut Berat-berat batan Berat batan Untuk Mbaknya ini Menurutku kalau Berapa ya 60an lah Terus Untuk stylishnya Apa adanya Dan untuk pemikiran Mbaknya Apa adanya itu gimana Mau tau Ya apa adanya itu kayak Ya udah Kayak adanya ini Ya ini Pakai gitu Terus Kalau untuk pemikiran Mbaknya ini Enak Dijang ngobrol Meskipun Belum kenal sama orangnya Atau udah kenal Ya itulah Oke Gantian aku ya Menurutku Masnya Suka ngopi gak Mas Di Warkop Kayaknya suka ya Kalau ngopi Suka Oh iya Tipe-tipe Kayak looknya Mas-mas Warkop Kayak Tingginya 170an Pakai Stylenya Pakai Kaos biasanya Kesehariannya Kalau cara tertentu Pakai-pakai Yang seadanya juga Yang gak terlalu mikir Yang orang-orang yang Bukan orang yang Metroseksual gitu loh Yang kemana-mana Pakai Pomade gitu Maksudnya Yang Masa bodoh Gak terlalu mikirin look Terus Posturnya Tinggi Kurus Bukan yang Berisi gitu Secara pemikiran sih Santu ya Keliatannya orangnya Gak yang terlalu Maksakan Terus gak terlalu Yang ingin dominan juga Tinggi badan 170an Berat 65 lah Mungkinnya Aduh Sama nasi Udah Udah 1 2 3 Halo mas Ini mepet banget ya Ini aku mau mundur Gimana Yang Oh ini tinggi badan dulu Aku 156 157 156 157 Ya Kamu berapa Aku Belum pernah ngukur sih Oh ya Iya Belum pernah ngukur Tinggi badan Itu berat badan Kalau untuk berat badan Tadi berapa 65 65 Gemuk Berarti ya Aku ya Enggak sih Untuk ukuran laki-laki Gak terlalu gemuk Berapa ya 55 lah Masalah Wow Aku aja 60 59 60an Itu Berapa tadi Tadi kan aku nampaknya 60 bener 59 60an 60 bener ya Masih presiden Terlihat Kayak buah ciri Iya Ngirain 19 tahunan Kayak 19 tahun Iya Enggak Enggak itu loh Enggak mengira Umur 24 Iya Semua orang Ngiraku Kayak SMA Iya Bener Kenapa sih Babyface gitu Beda sama aku Orang-orang yang ngiraku Pasti kayak udah Udah dewasa Pasti Kalau aku sih Fresh impression Kalau Pertama kali Lihat ini Kayak Udah Ibu-ibu Iya Banyak yang Gila gitu juga Kayak ke mal Gitu Pasti dipanggilnya Bu Enggak Jangan sampai Dipanggil tante Gitu kan Enggak sih Enggak ada Tapi ada untungnya Jangan juga Kalau dipanggil Bu Jadi kayak Orang-orang Jarang yang iseng Tapi menurut Bu Wajah kamu Ke ibu-ibuan Gitu Iya Emang Gimana Ke ibu-ibuan Gimana Ke ibu-ibuan Kayak Sudah Suami istri Terus Bagus lah Sudah punya Anak Gitu Nah Karena itu Jadi gak ada Godain Untungnya itu Jadi kayak Orang-orang Gak usil Gitu loh Di jalan Atau di Public space Gitu sih Jangan kemana-mana Tetap di Speak up Bye Bye